Kita tahu kemarin main ke Ngapar, Bangun. Jadi ini air nih, kita pakai nampan agak gede atau ember lah. Ember itu diisi sekitar 10 cm air, kemudian di air itu kita kasih plastik. Suaranya agak besar. Dikasih plastik nih, plastik-plastik bening yang lebih masukkan di situ. Kemudian jantannya kita masukkan di situ. Jantannya biar jantan dulu, terus betinanya masih posisi dalam botol. Masukin ke sini, betinanya. Jadi ini selama 30 menit. Istilah kata, kalau orang itu pacaran dulu, berkenalan. Karena kalau langsung dicampur, ada kemungkinan malah nanti tarung. Jadi biar kenal dulu, dimasukkan di situ. Biarkan 30 menit. Kalau udah 30 menit, nanti baru betinanya dikuangkan di situ. Nah, nanti dikutup rapat, gelap pokoknya. Biar dia kawin dulu, nanti sesudah 2-3 hari akan tumbuh bisa di bawah plastik pati yang dimasukkan. Bisa itu kita lihat benar-benar. Kalau sudah ada titik-titiknya itu berarti telur. Kalau sudah seperti itu, biasanya si betina ini akan diusir sama jantannya. Minggir-minggir nggak boleh ngeketin telur. Karena kalau betina itu pasti nanti akan makan telur. Nah, si betinanya kita ambil, kita pindah. Dan biarkan si jantan ini di situ. Dia tugasnya itu kalau jantan itu ngomong. Ngomong si larva jupang ini. Jadi kalau si larva jupang ini mau ambil oksigen nggak kuat, sama dia diborong naikkan. Kemudian, kalau tempatnya terlalu kecil, kita siapin satu lagi ember yang agak gede. Ember agak gede. Airnya sudah dimatangin. Ustirahnya sudah didiemin 2-3 hari. Kita masukkan pelopak pisang yang kering di situ. Sudah direndam. Kemudian, kalau sudah direndam 2 hari, baru ikan-ikan sama jantannya ini kita pindah ke situ. Kalau sudah dipindah di situ, dari pelopak pisang tadi akan timbul namanya impulsoria. Atau pakan larva sebelum kutu air. Jadi bentuknya masih lembut, kadang tidak terlihat mata. Tetapi itu makanan larva-larva jupang. Jadi di situ selama 10 hari, 5-6 hari dia akan makan hidup. Setelah itu baru kita kasih kutu air. Kutu air jantannya kita ambil. Mulai dah itu sudah bisa bergerak-bergerak, bisa berenang naik. Kita kasih kutu air di situ. Sudah biarin di situ. Jadi selama kita ngasih kutu air, ya biarkan itu pelopak pisang di situ aja. Nah itu terus dikasih kutu air sampai kemudian sampai di usia sekitar 25 hari sampai 1 bulan. Kasih kutu air. Setelah itu baru kita bisa kasih cacing sutra. Cacing sutra ini istilahnya perbedaan. Cacing sutra sama kutu air ini kebiasaan. Kalau kutu air ini lembut, bisa dimakan oleh larva ikan. Kalau mereka langsung dikasih cacing sutra, mereka tidak bisa menelan. Tapi kalau kutu air ini, dia ukurannya lebih lembut daripada si cacing sutra. Nah setelah kutu air selesai dikasih makan, dikasih makan cacing sutra. Caranya cacing sutra ini kita kasih di dalam piring kecil, tataan kecil itu. Kita kasihkan di situ, biar tidak kemana-mana. Jadi bersih pulangnya. Jadi nanti si larva jupang itu, dia akan makannya di piring itu. Jadi cacingnya tidak kemana-mana. Nah usia-usia jupang itu tergantung jenisnya, tetapi rata-rata untuk menjadi besar dan siap dimasukin kota itu, 3-4 bulan tergantung jenisnya. Itu selama itu dikasih cacing sutra. Kenapa dikasih cacing sutra atau tidak dikasih makan lain? Karena itu untuk pembentukan badan, pertumbuhan badannya bagus kalau ada cacing sutra. Kalau biasa kutu air, orang memakai itu, kalau untuk cupang yang dewasa itu dipakai untuk persiapan kompes. Jadi dia membuat kenyang, tetapi tidak membuat kesan. Tetapi bisa memberi warna. Nah itu keunggulannya. Kenapa tidak dikasih cacing sutra? Karena kalau mau kontes dikasih cacing sutra, dia badannya akan tumbuh makin gede. Jadi nanti di kelasnya akan tidak masuk. Nah itulah perbedaannya kutu air sama cacing sutra kalau dikasihkan cacing sutra. Selama 3 bulan, 4 bulan dikasih cacing sutra. Makanannya cuma itu saja. Terus sampai keliwasan. Jadi setelah infusria, makanannya setelah lahir tadi, berayak-lahir, kemudian ganti kutu air, kemudian untuk penderitaan istirahannya akan jadi gede. Setelah si jantannya diambil, itu pakai latin sutra. Sampai usia 3 atau 4 bulan, sudah mulai diperpisahkan. Di botol-botol atau dikasih di ember, itu untuk pembesaran. Gitu saja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.